Pendekar Naga dan Harimau Jilid 20 Bagi Tong Lam Hau, tugas pertamanya itu telah membuat semangatnya berkobar, inilah kesempatan untuk mengangkat nama besar, sekaligus membaktikan diri kepada ketertiban di negeri ini. Ia tahu bahwa tidak seluruh pasukan akan dibawa, namun ia sangat berharap bahwa dirinya akan termasuk yang dipilih untuk berangkat ke Medan Laga. Apalagi ia mendengar bahwa penggerak dari perlawanan di bagian barat itu adalah gerakan bawah tanah yang menyendiri mereka Jit Goat Pang, Serikat Matahari dan Rembulan, yang setia kepada cita-cita berdirinya kembali kerajaan Beng. Dari nama perserikatan itu saja, yang mengandung huruf Jit, Matahari, dan Goat, Rembulan, yang jika kedua huruf itu direndengkan akan membentuk huruf Beng, mengartinya cahaya terang, sudah dapat ditebak kerana kiblat perjuangan mereka. Dan mereka memang dipimpin oleh beberapa bekas bangsawan atau bekas panglima dinasti Beng yang tetap tidak mengakui kenyataan berkuasanya pemerintahan dinasti yang baru. Untuk Tong Lam Hau, setiap kata yang mengandung pengertian Jit Goat atau dinasti Beng telah membuatnya teringat akan pembantaian keji di Jit Siong Tin, dan membuat kegeraman Tong Lam Hau terhadap golongan Jit Goat Pang itu semakin mendalam. Buat Tong Lam Hau, untuk menegakkan ketertiban di seluruh negeri, tidak ada pilihan lain kecuali menumpas Jit Goat Pang sampai ke akar-akarnya. Ketika Tong Lam Hau mengetuk pintu kamar di mana Siang Kuan Hang beristirahat, ia mendapat jawaban dari dalam, masuklah. Dengan tangan membawa nampan yang berisi beberapa mangkuk makanan dan sepoci teh hangat, Tong Lam Hau melangkah masuk. Katanya, Paman Siang Kuan, bagaimana luka-luka dalammu? Siang Kuan Hang nampak duduk bersilah sambil bertelanjang dada di atas pembaringan, tubuhnya masih bersimbah keringat, agaknya ia baru saja selesai melakukan semedi untuk menyembuhkan dirinya. Ketika melihat Tong Lam Hau telah berpakaian lengkap, Siang Kuan Hang bertanya, Kau hendak ke mana? Aku harus ketangsi hari ini. Tapi di sini ada Paman dan Bibiciu yang akan melayani segala keperluan Paman. Sahut Siang Kuan Hang, tidak jadi soal, selama aku tinggal di Jiat Ho selama bertahun-tahun, aku sudah biasa meladani diriku sendiri, selama ini Paman tinggal di daerah Jiat. Ho tanya Tong Lam Hau agak tercengang. Kalau Jiat Ho kenapa? Bukankah Jiat Ho itu adalah tempat asal bangsa Manchu? Ketika melihat Tong Lam Hau telah berpakaian lengkap, Siang Kuan Hang bertanya, Kau hendak ke mana? Benar. Berpuluh tahun aku tinggal di sana, bahkan sebelum bangsa Manchu melintasi San Ha Aikuan dan menguasai Tiong Go An, rasa-rasanya aku menjadi orang Manchu asli karena berkumpul terlalu lama dengan mereka. Tetapi kau nampaknya heran mendengar aku pernah tinggal di Jiat Ho? Memang agak diluar dugaanku, Paman, kata Tong Lam Hau berterus terang. Maaf, Paman, bukankah setelah HWL Yongpang mengalami hari naasnya di puncak Tiau Im Hang itu maka banyak anggotanya yang bergabung dengan pergerakan licu-seng untuk dinasti Beng, dan kemudian pergerakan itu dilanjutkan dengan pelawan pemerintah Manchu? Jadi, bagaimana dengan Paman? Siang Kuan Hang memakai kembali bajunya, lalu turun dari pembaringan dan mencomot sebuah bakpau yang langsung digigitnya. Dengan mulut penuh makanan ia berkata, aku tidak termasuk orang yang bergabung dengan licu-seng. Ternyata licu-seng sama saja dengan dinasti sebelumnya. Licu-seng sendiri. Orangnya baik, aku tahu itu, namun banyak orang-orang bawahannya yang berhati busuk, sehingga rakyat yang terbebas dari dinasti Beng sama saja dengan lepas dari mulut macan masuk ke mulut buaya. Kalau sudah demikian, kenapa orang Manchu tidak boleh menjadi pemerintah yang baik pula? Bagiku, mereka bukan orang asing yang menjajah, mereka juga orang kita juga, andai kata ada perbedaan dalam care berpakaian maupun kebudayaan, itu bukan masalah yang perlu dibesar-besarkan sehingga menimbulkan kekacauan yang terus-menerus seperti sekarang ini. Akhirnya rakyat juga yang menderita, sementara si pengacau dengan enaknya mengeluarkan teori ini. Teori itu untuk membenarkan tindakan mereka sendiri tapi rakyat butuh kedamaian, bukan teori. Tong Lam Hao tertawa gembira mendengar pendapat paman siang koanya itu, jadi paman sependapat dengan ku rupanya. Ya, aku tidak peduli yang duduk di singgah sana itu seorang hon atau seorang Manchu atau apapun, asal dia dapat memajukan. Negara, apa salahnya? Tapi jangan lupa bahwa kau adalah putra HWL Yong Pangcu dan menjadi tugasmu untuk mendirikan kembali serikat yang membela rakyat kecil itu. Bahkan jika kelakau lihat pemerintahan Manchu mulai menyengsarakan rakyat, kau harus menanggalkan seragamu itu dan berdiri di pihak rakyat. Paham? Bukankah paman mengatakan sendiri tidak membeda-bedakan? Memang benar, yang membedakan apakah-apakah suatu pemerintahan itu baik atau buruk adalah berhasil atau tidaknya mengendalikan negara dan menciptakan keamanan bagi rakyatnya. Tong Lem Hao mengangguk-anggukan kepala tanda mengerti, dan bahkanlah sependapat dengan paman gurunya itu. Nah, paman, aku pergi dulu. Aku sudah menyuruh Bibi Chiu menyiapkan air hangat untuk mandi paman. Apa-apa yang paman butuhkan tinggal minta saja kepada mereka. Baik, pergilah. Tong Lem Hao melangkah keluar dari rumahnya menuju ke tangsi pasukannya yang jaraknya hanya beberapa ratus langkah. Dengan tubuh yang segar dengan perut yang kenyang dan pakaian bersih menempel di badannya, maka ia merasa amat segar pagi itu. Ia membalas hormat dari beberapa orang prajurit peronda yang berpapasan dengannya. Jika prajurit-prajurit itu tidak menyapanya dengan hormat, Tong Lem Hao kadang-kadang masih lupa bahwa sekarang dia adalah seorang congpeng, seorang perwira tinggi yang hampir sejajar dengan seorang panglima. Bahkan di Hui Leong Kun dia berkedudukan sebagai seorang Jian, Hu, Tio, pemimpin untuk seribu orang prajurit, suatu kedudukan yang cukup baik, sebab dalam pasukan Hui Leong Kun yang memiliki prajurit 15.000 orang itu hanya ada 15 orang Jian Hu, Tio, yang langsung berada di bawah panglima mereka, Pak Kiong Leong. Rasa-rasanya Tong Lem Hao masih ingin tertawa, bergurau, melompat dan berteriak dengan bebas seperti ketika masih di gunung dulu. Namun kini tidak dapat, seragamnya itulah yang mengekangnya. Apa kata orang kalau melihat seorang perwira tinggi bergurau dan tertawa-tawa di luar batas? Di Tang Si, para Jian Hu Tio sudah berkumpul semuanya. Semuanya sudah dikenal oleh Tong Lem Hao. Ada yang hubungannya dengannya cukup baik, seperti beberapa lagi hanya kenal-kenal biasa saja, tidak terlalu akrab. Malahan ada yang bersikap kurang menyenangkan terhadap Tong Lem Hao tidak peduli, jiwanya sudah siap sejak dulu dalam menghadapi sikap-sikap seperti itu. Sambil menunggu Pak Kiong Leong tiba, Tong Lem Hao sempat bercakap-cakap dengan perwira-perwira yang sudah dikenalnya dengan baik. Di lapangan tengah dari Tang Si itu, nampak ratusan prajurit Hui Leong Kun dengan bertelanjang dada tengah melakukan latihan-latihan berat di bawah pimpinan beberapa orang Pek Kau Tio, pemimpin seratus orang prajurit. Latihan yang jauh lebih berat dari pendadaran penerimaan prajurit beberapa saat. Yang lalu, Hui Leong Kun adalah pasukan yang selalu berlatih secara teratur, tidak peduli ada perang atau tidak, dan itulah yang menyebabkan pasukan itu begitu tangguh di Medan Laga, meskipun jumlahnya boleh dikatap paling kecil di antara pasukan-pasukan di Pak Hia lainnya. Selalu saja Pak Kiong Leong setiap ada kesempatan memberinya peringatan kepada prajurit-prajuritnya, lebih baik sekarang kalian mandi keringat dalam latihan, daripada nanti mandi darah di pertempuran. Percakapan para perwira itu pun terhenti ketika seorang prajurit masuk dari melaporkan, Chuan Tuan, Pak Kiong Chiang Kun telah tiba. Para perwira itu pun segera merapikan pakaian mereka dan berbaris rapi di dekat pintu. Tidak terkecuali Tong Lam Hau. Tanpa seragam, ia dan Pak Kiong Leong adalah sahabat karib yang tidak dibatasi ikatan apapun. Tapi dengan seragam, ia dan Pak Kiong Leong adalah bawahan dan atasan yang diikat oleh tata tertib ketenteraman yang ketat dan keras. Tidak boleh seorang mentang-mentang bersahabat dengan Panglimanya lalu menjungkir balikan tata tertib semaunya, sebab itu akan merusak seluruh pasukan. Belum lagi prajurit yang melapor itu keluar dari ruangan itu, Pak Kiong Leong telah melangkah masuk ke ruangan itu dengan diiringi dua orang pengawalnya. Para perwira menjadi heran juga bahwa sidang istana sudah selesai dalam waktu singkat, sebab biasanya sidang-sidang seperti itu akan berlangsung setengah hari lebih. Setelah menerima penghormatan perwira-perwiranya, Pak Kiong Leong segera menduduki kursinya di belakang sebuah meja besar. Di atas meja besar banyak terdapat benda-benda ketentaraan seperti bendera-bendera kecil berwarna-warni yang sering dijadikan isyarat dalam peperangan, lempengan-lempengan logam yang merupakan lengci, tanda perintah, dan sebagainya. Begitu ia duduk dan semua perwira Janhautionya telah duduk pula di kursinya masing-masing, maka dengan wajah cerah Pak Kiong. Hang berkata, Saudara-saudara, sekali lagi kita mendapat kepercayaan dari Kaisar untuk menunjukkan kemampuan kita. Kaisar sendiri sudah mengeluarkan perintah bahwa kita akan berangkat dua hari lagi. Sesaat Pak Kiong Leong berhenti berucap, dan ketika dilihatnya wajah perwira-perwiranya itu sama-sama menyala penuh gairah perjuangan, maka ia pun melanjutkan, Saudara Bok Teng San, terimalah perintah. Perwira bernama Bok Teng San itu bukan Janhautionya melainkan perwira di bagian perbekalan dari pasukan Hui Leong Kun. Tubuhnya kurus dan kulitnya kuning seperti orang penyakitan, namun dialihai dalam permainan toya, dan terhitung perwira yang tanglum meskipun tugasnya selalu di garis belakang, yaitu bagian perbekalan atau ransum. Namun tugas itu penting, sebab prajurit tanpa ransum akan kelaparan, dan tidak ada prajurit kelaparan yang bisa bertempur dengan baik. Ketika mendengar namanya dipanggil, ia segera maju berlutut sambil menyembah siap menerima perintah, Chiang Kun. Pak Kiong Leong menyerahkan sebuah lengci sambil berkata, Dalam dua hari, siapkan perbekalan untuk lima ribu orang prajurit. Perjalanan akan cukup jauh dan kita mungkin akan sebulan lebih berada di medan tempur. Dengan kedua tangannya Bok Teng San menerima tanda perintah itu, dan kemudian kembali ke tempat duduknya. Lalu suara Pak Kiong Leong terdengar lagi, kita akan membawa lima ribu prajurit, berarti lima kelompok dari pasukan kita. Pasukan yang beberapa saat yang lalu sudah kita persiapkan, akan berangkat. Lima kelompok dari pasukan kita yang akan berangkat adalah kelompok 1 Pimpinan Saudara Hatuji, kelompok 3 Pimpinan Saudara Han Yong Kim, kelompok 5 Pimpinan Saudara Le Tong Bun, dan kelompok 7 Pimpinan Saudara Toko Seng serta kelompok 9 Saudara Tong Lam Hau. Harap para Jian Hau Tio yang terpilih menerima lengci. Kelima orang perwira altupun nampak berseri ketika mendengar nama mereka disebut, terutama Tong Lam Hau yang baru pertama kali ini akan terjun dalam peperangan besar, kesempatan mengabdi kepada negara dan kaisar seperti yang diimpikannya sejak ia meninggalkan gunung Tiam Jong San, dan sekaligus juga untuk mencari nama cemerlang segera berlutut dan menerima lengci dengan kedua tangan masing-masing. Kata Pak Kiong Leong lagi, meskipun prajurit-prajurit yang akan kita terjunkan ke medan hanya dari 5 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari seribu orang, namun hampir semua perwira Jian Hau Tio akan ikut dalam pasukan, sebab di dalam pasukan pemberontak itu banyak orang yang berilmu tinggi, dan penanganan terhadap mereka tentu tidak bisa kita serahkan kepada para prajurit saja. Karena itu aku memutuskan bahwa saudara-saudara Koleong Tu, Nahong, Tem Taiho, Hulantou dan Wanyan Hui akan memperkuat pasukan meskipun tanpa kelompok mereka. Kelima perwira itu pun segera menerima lengci. Dari kesepuluh orang Jian Hau Tio yang akan terjun ke medan perang, mereka terdiri dari macam-macam suku. Yang orang mancu sendiri malahan hanya empat orang, lainnya adalah orang Han, Mongol, Korea, Sehe, atau bahkan campuran Han dan Uygar seperti Tong Lam Hau. Namun perbedaan itu tidak jadi soal dalam pasukan Hui Liong Kun, semuanya berseragam sama, akan bertempur di bawah bendera yang sama, dan yang penting Allah memiliki kesetiannya yang sama pula. Demikianlah, dalam dua hari itu pasukan Hui Liong Kun menjadi sibuk sekali. Prajurit-prajurit dari kelompok-kelompok yang terpilih menggunakan kesempatan dua hari itu untuk berkumpul bersama sekeluarga mereka, namun sekaligus juga mengingkatkan latihan-latihan mereka. Siapapun tentu ingin pulang dari medan perang dalam keadaan hidup, bukan. Hanya nama. Para perwira juga menyempatkan diri untuk menguji sampai di mana tingkat ilmu silat mereka sebelum ilmu itu bakal iasah lagi di medan tempur. Dalam dua hari pula Tong Lam Hau mempersiapkan dirinya lahir dan batin. Sejak ia mengalami peristiwa maut hampir terbunuh oleh Tel Yong Hyang Chu, maka Tong Lam Hau merasa bahwa ilmunya bukan nomor satu di dunia, masih ada orang-orang yang ilmunya lebih tinggi daripadanya, sehingga ia tidak boleh lengah lagi. Meskipun waktu dua hari adalah waktu yang terlalu sempit untuk meningkatkan suatu ilmu, namun ia tidak membuangnya begitu saja. Pagi dari siang hari ia berlatih bersama dengan rekan-rekan perwiranya atau bahkan dengan Pak Kiong Leong sendiri. Sore dan malam harinya, ia berlatih di rumahnya sendiri di bawah bimbingan siang keanhang yang luka-lukanya mulai membaik. Bekas Tian Leong Hyang Chu dalam HWL Leong Pang itu tidak menambai Tong Lam Hau dengan ilmu baru, melainkan hanya meningkatkan dan memperbaiki ilmu yang sudah ada dalam diri Tong Lam Hau sendiri. Akhirnya hari keberangkatan pasukan itu pun tiba. Lapangan Tian Ang Bun yang terletak di depan istana kekaisaran itu pun mendadak berubah warna menjadi hitam, sebab lima ribu orang prajurit HWL Leong Kun yang berseragam hitam-hitam itu memenuhi lapangan itu. Berbaris bersap-sap dengan susunan yang rapi dan tertip, sementara ujung senjata yang mencuat ke langit seperti pucuk-pucuk daun nilalang lebatnya, berkilat-kilat tertimpa sinar matahari pagi yang hangat. Para perwira berbaris di depan pasukan. Yang membedakan para perwira dengan para prajurit hanyalah pada topi mereka, sedang lain-lainnya sama semua. Pada topi para perwira di atasnya terdapat hiasan kecil dari logam yang berbentuk ujung tombak kecil, dan benang-benang merah di sekitarnya. Hari itu adalah upacara yang disebut sembah yang bendera, biasanya dilakukan sebelum sebuah pasukan berangkat berperang. Untuk memohon berkah kemenangan dari Tian. Di depan barisan itu sudah ada sebuah bendera besar Ngo Jau Kim Lyong Ki, bendera kerajaan mancu yang berwarna dasar hitam dengan sulaman seekor naga berwarna emas di tengah-tengahnya. Di bawah bendera puluhan buah meja yang disambung-sambung menjadi satu bagaikan sebuah altar raksasa yang penuh dengan sesajian dan dupa yang dibakar. Upacara itu akan dipimpin sendiri oleh kunsu, guru negara, namun karena kaisar menyatakan akan hadir dan ikut bersembahyang, maka upacara belum dimulai sebelum kaisar Santi keluar dari istananya. Tiba-tiba terdengar lonceng di menara istana berbunyi keras, lalu pintu istana yang berwarna merah itu pun terbuka lebar. Sepasukan gijian siwi, jago-jago pengawal kaisar, segera berbaris keluar, seragam mereka nampak gemerlapan tertimpa cahaya mentari pagi. Sikap para pengawal kaisar itu begitu kering dan gagah, menimbulkan suasana mencengkam, dan sesungguhnya mereka bukan hanya mentereng dalam pakaian seragam dan dalam hal nama saja, tapi juga dalam ketangguhan. Mereka lah orang-orang terpilih, satu dari selaksa prajurit, siap mengorbankan nyawa demi keselamatan kaisar junjungan mereka. Jika di kerajaan Manchu ada pasukan yang lebih tangguh dari pasukan Hui Leong Kunya Pak Kiong Leong itulah gijian SLW dan LW Eteng Wisu, pengawal istana, lain tidak. Begitu tiba di luar pintu gerbang istana, jago-jago gijian siwi itu sebera berpencaran ke segala aral, untuk mengamankan semua sudut lapangan, terutama di sekitar altar besar tempat kaisar nanti akan mengikuti upacara semilah yang bendera. Lapisan dalam dari pengawalan itu terdiri dari jago-jago gijian siwi yang berseragam kuning kemilau, sedangkan bagian luarnya adalah jago-jago LW Eteng Wisu yang berseragam biru laut dari kain satin, dan pinggirnya bergaris-garis putih dan kuning. Dengan demikian pengawalan terhadap kaisar terdiri dari dua lapis jago-jago tangguh. Semuanya, siapapun yang akan berbuat jahat tentu harus berpikir beberapa kali lebih dulu. Setelah pengamanan siap, kembali genta di menara istana dipukul sekali lagi, dan semua orang yang berada di lapangan Tian Anbun itu serempak berlutut dengan sebelah kaki ditekuk, kecuali jago-jago gijian siwi dan LW Eteng Wisu yang tidak berlutut, sebab mereka tetap mengawasi segala penjuru dengan metu yang tajam. Dari pintu gerbang istana kekaisaran itu muncullah kaisar Santi diiringi para menteri dan panglima. Meskipun rambut dan jenggotnya sudah berwarna kelabu, namun kaisar masih nampak ramping terbungkus jubah kuningnya yang bersulam naga, jubah keagungan seorang kaisar dari zaman ke zaman, dan kepalanya tertutup topi yang berwarna kuning pula dengan hiasan sehelai bulu burung merak. Ia melangkah tegap didampingi seorang anak remaja yang berpakaian indah dan nampak lincah serta cerdas. Itulah pangeran Hian Hua, putra mahkota calon ahli waris tahta. Kekaisaran, yang kelak setelah naik tahta bergelar kaisar Hong Ti dan merupakan penguasa terbesar dari dinasti Manchu, sebab ia akan memerintah 61 tahun lamanya. Masa pemerintahan terlama dengan pengendalian negara yang terbaik dibanding raja-raja sebelumnya atau sesudahnya. Begitu kaisar melangkah keluar, maka semua prajurit Hui Lyong Kun dan siapa saja yang hadir di lapangan itu serempak berseru, Ban SWE. Ban SWE sehingga suaranya bergemuruh mengguncangkan sukma. Ban SWE berarti secara harafiah selaksa tahun, Namun dalam tata kera kekaisaran, seruan itu diartikan sebagai doa seluruh rakyat untuk memujikan agar kaisar panjang umur. Genta di menara istana berbunyi lagi dan semua prajurit pun bangkit dari berlututnya. Maka upacara pulancar dipimpin oleh Kun Su. Sri Baginda ikut menyalakan hiu dan menancapkannya di depan bendera besar, sebagai permohonan kepada langit dan bumi agar pasukannya dianugerahi kemenangan. Kemudian kaisar menyerahkan sebatang pedang emas kepada Pak Kiong Lyong yang diterima sambil berlutut, dengan kedua tangannya pedang itu dijunjung tinggi di atas kepalanya. Selesai upacara, kaisar masuk kembali ke istana dengan diiringi seruan para prajurit. Pintu gerbang yang tebal dan bercat merah itu pun tertutup rapat kembali. Setelah kaisar dan para pejabat tinggi tak terlihat lagi, Pak Kiong Lyong mengangkat tinggi-tinggi pedang emas anugerah kaisar itu, disambut sorak-sorai seluruh pasukan. Saudara-saudara, seru Pak Kiong Lyong. Sekarang kita berangkat menunaikan tugas. Tidak lama kemudian, barisan besar itu pun sudah nampak keluar dari pintu gerbang sebelah barat kota Pak Hia. Di antara pasukan nampaklah bendera-bendera berkibar-kibar megah, sementara suara satu regu penabuh genderang perang menambah semangat para prajurit. Hatuji didampingi oleh Tong Lemhaol berkuda paling depan dan memimpin seribu orang prajurit. Orang Mongol yang berjulukan Taimohim, beruang gurun, itu bertiga sebagai Sian Hang Chiang Kun, Panglima Perintis Jalan, dan Tong Lemhaol adalah wakilnya. Meskipun dalam hal ilmu silat mengatur barisan dan siasat peperangan, Hatuji lah yang lebih miyai, sehingga kedudukan Sian Hang Chiang Kun itu dipegang olehnya. Dan Tong Lemhaol menerima keputusan itu secara wajar saja, tanpa iritoh berbakti untuk negara tidak peduli menjadi panglima atau prajurit yang paling rendah sama saja. Di bagian ekor barisan, nampak puluhan buah gerobak yang ditarik dengan kuda-kuda sepasang-sepasang. Pengawalan di bagian itu dipercayakan kepada Kolong Tu dan Nahang dengan seribu orang prajuritnya, di samping anak buah sendiri pula, yang meskipun kemampuannya tidak setangguh prajurit-prajurit lainnya, namun terlatih untuk berperang pula. Ketika rombongan itu sudah keluar dari Pak Hia, tiba-tiba nampak seorang penunggang kuda menyusul barisan itu. Kudanya yang tegar itu dilarikan dengan kencang, dan yang ada di atas punggung kuda itu ternyata adalah seorang gadis cantik yang berpakaian mancu, lengkap dengan topi bulunya yang berwarna putih itu dan pakaiannya yang ringkas menampakkan tubuhnya yang berbentuk ramping itu. Di belakangnya berkuda pula dua orang perempuan yang berpakaian mancu pula, yang agaknya adalah dayang-dayang dari gadis yang di depan itu. Agaknya, gadis itu adalah puter seorang terhormat atau orang kaya, sehingga harus diiringi dua orang pesuruh kemanapun perginya. Dia memang Chu Lihwa, puteri dari si Panglima Tua Tuan Ai yang sudah tidak memegang jabatannya itu. Namun keluarga Chu di pucuk pemerintahan dinasti mancu memang keluarga terhormat. Pak Kiong Leong yang berada di tengah-tengah pasukan itu terkejut ketika melihat adik misannya itu menyusulnya, Namun ternyata, gadis itu tidak ingin menemuinya, sebab ketika melewati Pak Kiong Leong, gadis itu tidak menghentikan kudanya melainkan hanya melambatakannya saja sambil melambaikan tangan. Mau kemana? Iaumauai tanya Pak Kiong Hang pura-pura tidak tahu, meskipun ia tahu apa yang ada di hati adik misannya yang cantik itu. Chu Lihwa tergagap sejenak dan pipinya menjadi merah, Ia malu untuk berterus terang kepada kakak misannya itu karena khawatir kalau disampaikan kepada ayahnya. Maka dijawabnya sekenanya saja, Hendak berburu. Berburu apa? Kenapa tidak membawa panah? Eh, aku, aku hendak terburu rubah. Panahnya ku titipkan di rumah seorang penduduk di kaki bukit. Rubah? Rubah atau harimau? Tu Lihwa yang sebenarnya ingin menyusul Tong Lam Hao itu menjadi tidak sabar mendengar pertanyaan kakak misannya yang bertubi-tubi itu. Jawabnya, rubah boleh, harimau juga boleh. Ternyata Pak Kiong Leong masih sempat juga mengoda adik misannya itu, tanyanya, harimau. Harimau dari Tia Jong San. Keruah wajah Tu Lihwa menjadi merah padam, ketika Pak Kiong Leong tertawa terbahak-bahak maka diayunkannya pecut kudanya untuk menyabet punggung kakak misannya itu sehingga Pak Kiong Leong pura-pura menjerit kesakitan. Han Yong Kim yang juga bersahabat baik dengan Tu Lihwa itu pun ikut menggarap sambil tertawa, kalau berburu harimau dari selatan sih memang tidak perlu dengan panah segala. Cukup dengan kerlingan dan senyuman, dan si harimau akan mendekat dengan jinaknya. Aduh! Ternyata punggung Hon Yong Kim juga telah disabet oleh Tu Lihwa, sementara itu Tu Lihwa berpura-pura bersungut-sungut meskipun dalam hatinya sebenarnya ia merasa senang juga, kalian memang bermulut jahil. Awas, kalau kelak kalian kembali ke Pak Hia, aku suguh kalian dengan makanan beracun agar kalian menjadi bisu untuk selama-lamanya. Si harimau juga akan kau buat bisu tanya Han Yong Kim sambil tertawa, namun ia buru-buru menghentikan tertawanya dan mengkerutkan kepalanya ketika melihat Tu Lihwa telah mengangkat pecutnya tinggi-tinggi. Tanpa peduli lagi kepada mereka, gadis mancu itu segera melarikan kudanya ke ujung berisan, di mana terdapat tong lem HOU dan HATUJI. Bagi seorang gadis mancu atau suku-suku lain di luar tembok besar, maka menyatakan perhatian secara terang-terangan kepada seorang lelaki memang dianggap hal yang wajar, meskipun ada juga batas-batasnya. Bagi perempuan-perempuan bangsa Han, itu dianggap tidak tahu malu dan merendahkan derajat sendiri. Tapi Tu Lihwa memang bukan orang Han, ia gadis berdarah mancu asli. HOU teriaknya ketika melihat tong lem HOU berkuda di depan barisan bersama HATUJI yang juga dikenal baik olehnya. HATUJI dan tong lem HOU sering tak menoleh ketika mendengar panggilan gadis itu, dan kemudian HATUJI tersenyum penuh arti kepada tong lem HOU, sambil berkata, kau temani dia dulu, biar hatinya agak tenang. Tong lem HOU merasa agak kikuk melihat senyuman HATUJI itu, namun sesungguhnya dia pun ingin mengucapkan kata-kata perpisahan kepada gadis mancu itu, sehingga ia pun cepat-cepat memutar kodanya dan keluar dari barisan untuk menjumpainya. Ketika mendengar pasukan HWI LIONG KUN telah berangkat, Tu Lihwa buru-buru menyusulnya, namun setelah berhadapan dengan tong lem HOU, ternyata ia kebingungan sendiri apa yang akan diucapkannya. Akhirnya ia hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam dan kata-katanya pun sangat singkat, kau harus kembali dengan selamat. Sikap dan ucapan gadis mancu itu membuat hati tong lem HOU tergetar hebat, suatu kehangatan yang aneh menyusup jauh sampai kerelung-relung hatinya. Jika Tu Lihwa masih bias mengucapkan kata-kata singkat, maka tong lem HOU justru tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun, namun matanya memancarkan kebahagiaan yang amat besar sebab kini ia sadar ikatan batin apa yang ada antara dirinya dan gadis itu. Tanpa berkata sepatah kata pun ia menggenggam sepasang telapak tangan gadis itu erat-erat. Tu Lihwa membiarkan tangannya digenggam erat, dan matanya yang coklat itu diangkat untuk membalas menatap metu, tong lem HOU yang juga kiat. Dengan demikian mereka tidak memerlukan sepatah kata pun untuk mencurahkan isi hati mereka, sebab serseng meti masing-masing sudah berbicara sejuta kalimat. Lalu Tu Lihwa merenggut tangannya dari genggaman tong lem HOU ketika ia mendengar Han Yong Kim berswet nakal. Sesaat kemudian gadis itu sudah menghilang kembali dalam kota Pak Hia dengan kedua hambanya. Begitu singkat tanya Hato Ji ketika tong lem HOU bergabung kembali ke dalam barisan. Tong lem HOU tidak menjawabnya kecuali dengan sebuah senyuman. Semangat tempur tong lem HOU kini berkobar-kobar. Jika seluruh pasukan bersemioyan untuk negara dan kaisar dalam maju ke Medan Laga, maka tong lem HOU menambahnya sendiri menjadi untuk negara, kaisar dan si dia. Bagian ke-9. Ribuan LI di sebelah barat kota Reja Pak Hia, suasana sudah mulai panas karena Pangeran Chulengong dan sisa-sisa dinasti Beng sudah mulai bergerak secara terang-terang dalam mengumpulkan kekuatan. Anggota Jit Goat Pang sendiri mencapai ribuan orang dan dipersenjatai serta terlatih cukup baik Pangeran Chulengong yang pernah melakukan perjalanan ke selatan untuk merangkul golongan-golongan yang menentang pemerintahan Manchu itu, telah menggunakan pengaruhnya yang dulu untuk mengundang golongan-golongan itu untuk bergabung agar dapat bersatu. Maka berdatanglah orang-orang dari Koaitu Bun, perguruan golok hilat, yang dipimpin oleh Chuyok Tek yang berjulukan Sebin Koaitu, si golok cepat wajah harimau. Entah benar entah tidak, Chuyok Tek mengaku aku masih ada hubungan dengan keluarga Chulengong yang menguasai dinasti Beng dulu. Dengan ngotot dia mengajukan silsilahnya kepada Pangeran Chulengong, meskipun Pangeran itu sendiri pusing melihat silsilah itu karena tidak ada nama-nama yang dikenalnya. Namun demi merangkul orang-orang Koaitu Bun yang jualannya cukup berarti, hampir 700 orang, maka Pangeran Chulengong mengakui juga silsilah itu untuk menyenangkan Chuyok Tek bahkan memanggilnya to aku. Sedangkan Kong Sun Hui, Li Tiang Hang dan lain-lainnya pun dengan setengah mendongkol setengah geli memanggil Chuyok Tek dengan sebutan Ong, ya, Paduka Pangeran, atasi permintaan Pangeran Chulengong. Orang gila, demikian Kong Sun Hui menggerutu diam-diam bersama Li Tiang Hang. Tapi lumayanlah, biarpun gila dia masih dapat menambah kekuatan kita. Li Tiang Hang tersenyum. Lalu ia pun kemudian berangkat ke Hun Lem untuk mengambil anak buahnya yang tertinggal di sana untuk digabungkan sekali kemari. Perjalanan dari Soa Chai ke Hun Lem bolak-balik bukan perjalanan yang dekat, namun Li Tiang Hang sudah bertekad untuk melakukannya. Lalu berturut-turut berdatangan pula kelompok-kelompok anti-manchu yang dulu pernah dihubungi oleh Pangeran Chulengongong. Kelompok Ngergota Hwe, Serikat Lima Harimau yang merupakan kelompok berpengaruh di kalangan Hekte, Jalan Hitam, di wilayah Hokian. Dengan anggota-anggotanya yang terdiri dari lelaki-lelaki garang berjumlah 500 orang dipimpin 5 orang saudara seperguruan yang menyebut diri mereka Ngergota Heng Te, Lima Harimau bersaudara. Menyusul dua buah kelompok yang dulu sama-sama menguasai Sungai Hang Hau dan saling bermusuhan, namun kemudian mereka berhasil didamaikan oleh Pangeran Chulengongong yang sehingga merasa berhutang budi. Mereka lah Tiat Hei Pang, Serikat Ikan Besi, di bawah pimpinan Kam Koan yang terkenal mahir dengan sepasang siang kek, tombak pendek yang dimainkan sepasang. Kemudian yang lainnya adalah Kang Leong Pang, Serikat Naga Sungai, dipimpin Jitai HOU yang membawa rantai berujung bandu besi yang dalam pekerjaannya sebagai bajak sungai Hang Hau biasa digunakannya untuk menghantam patah tiang layar kapal korban. Setelah semuanya berkumpul dan dibariskan berderet-deret di sebuah tempat yang luas, maka terbahaklan Pangeran Chulengong sampai air matanya keluar. Setengah bangga setengah menangis, melihat bahwa ia telah mempunyai kekuatan 7.000 orang lebih, dengan sekian banyak panglima yang berilmu tinggi. Sambil tertawa ia berkata dengan bangga, inilah saatnya kebangkitan kembali kerajaan Beng Yang Agung. Hu Hong, ayah Anda Kaisar, yang ada di langit, lihatlah anakmu ini akan menegakkan kembali kejayaan keluarga kita dengan mengusir keparat-keparat mancu itu sampai keluar kembali ke tempat asal mereka di Jihad House sana. Kemudian dia tepuk-tepuknya punda adiknya, katanya, adik Hin Yang, ini adalah hasil jerih payahmu dalam perjalananmu ke selatan dulu, meskipun Ka sendiri ikut menderita karena tertangkap oleh Pak Kiong Leong. Namun arwah dari saudara-saudara kita yang gugur ketika mengiringimu dalam perjalanan ke selatan dulu, tentu akan tenteram sekarang. Dengan pasukan kita akan sanggup merebut kota Taitong yang di depan mata, dan kemudian daerah demi daerah akan kita taklukan sebagai batu loncatan kita sambil terus memperbesar kekuatan kita. Dan tidak lama lagi Pak Hia akan jatuh ke tangan kita. Pangeran Cuhin yang ikut mengangguk puas melihat kekuatan yang berhasil dikumpulkannya itu. Dan ia juga tidak takut andai kata kelompok-kelompok yang tidak berasal dari Jit Goat Pang itu akan merebut kekuasaan kelak di kemudian hari, sebab sebagian besar dari kekuatan yang terkumpul itu adalah tetap orang-orang Jit Goat Pang. Namun tiba-tiba pangeran Cuhin yang merasa ada suatu kekurangan. Kakanda, katanya kepada pangeran Cuhlengong. Dalam perjalananku ke Hunlem dulu, aku berhasil mendamaikan antara Li Tiang Hang dengan sempalan dari HWL Yong Pang yang disebut Jai Ki Tong, kelompok panji coklat, pimpinan Siaw Lo Chia, si Dewa Lo Chia kecil, Mah Yong. Kenapa kita tidak mengundang mereka untuk bergabung demi menambah kekuatan kita? Aku tidak sudi bekerja sama dengan pengikut-pengikut Li Cuseng si pemberontak itu, sahup pangeran Cuhlengong dengan garangnya. Adiku, apakah kau tidak ingat sakit hati keluarga kita yang ditumpas oleh Laskar Li Cuseng ketika mereka menyerbu istana kerajaan? Pangeran Cuhin yang menarik napas melihat kekerasan hati kakaknya itu, namun ia tidak berputus asa untuk membujuknya. Kakanda, dalam masa-masa sulit di mana kita memerlukan persatuan semua kekuatan bangsa Hang ini, masihkah kita memikirkan dendam pribadi dan dendam keluarga? Dalam perang, hal yang lumrah kalau ada yang terbunuh, kita tidak bisa terlalu menyalahkan Li Cuseng. Orang HWL Yongpang yang bernama Mah Yong ternyata juga seorang laki-laki sejati yang rela menyingkirkan kepentingan kelompoknya demi setiakawan sesama bangsa Hang meskipun bekas musuhnya di masa lalu. Dialah yang menyelamatkan aku, ketika aku dan beberapa pengawalku sudah terjepit di sebuah kuil terpencil, hampir mampus oleh Pak Yong Yong dan orang-orangnya. Namun, jika berbicara tentang bekas-bekas pengikut pemberontak Li Cuseng yang menumbangkan dinasti Bang itu, agaknya hati pangeran Cuh Lengong sudah mengeras seperti Batu hitam. Segala pertimbangan yang diajukan oleh adiknya selalu ditolaknya. Orang-orang HWL Yongpang itu tidak ada artinya bagiku. Mereka sudah terpecah belah, dan kelak jika sudah berhasil mengalahkan bangsa Menchu, akan kita tumpas HWL Yongpang sampai seakar-akarnya. Demikianlah pangeran Cuh Lengong selalu menjawab apabila pangeran Cuhin yang mengajutkan usulnya, sehingga akhirnya Seng Adik tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tapi sesungguhnya kekuatan pangeran Cuh Lengong memang mekar terus. Ketika beberapa pihak mendengar bahwa gerakan Jit Goat Pang mulai terang-terangan mengibarkan bendera perlawanan terhadap pemerintah Manchu, maka banyaklah orang yang datang menggabungkan diri, berkelompok-kelompok atau datang sendiri-sendiri, dengan alasan yang berbeda-beda pula. Ada yang tergerak karena melihat bahwa gerakan pangeran Cuh Lengong itu ada harapan akan berhasil mengusir bangsa Manchu namun ada pula yang menggabungkan diri karena terbuai oleh janji-janji menggiurkan yang diucapkan oleh pangeran Cuh Lengong. Orang-orang yang betul-betul membenci bangsa Manchu, mereka akan berkelahi seperti orang mabuk di medan tempur, tanpa menghiraukan nyawanya, bahkan tanpa upah sepesarpun. Mungkin karena ada anggota keluarga mereka yang terbunuh oleh tentara Manchu atau entah ada ayah-ayah lainnya. Ketika pangeran Cuh Lengong merasa kekuatannya sudah cukup besar, maka dia pun mulai bergerak menguasai desa-desa dan kota-kota kecil di sekitarnya. Dalam gerakannya itu, desa-desa yang dikuasainya akan digunakan sebagai benteng-benteng dan sekaligus lumbung-lumbung perbekalan untuk perlawanan jangka panjangnya. Anak-anak muda atau lelaki-lelaki muda yang kelihatan masih kuat, segera ditangkapi dan dipaksa memanggul senjata bagi pihaknya. Dengan ancaman dan sekaligus bujukan, pangeran Cuh Lengong berhasil memperbesar jumlah pasukannya. Dan setelah itu, daerah pun diperluas lagi. Karena banyak di antara laskar pangeran Cuh Lengong itu yang merupakan bekas orang-orang golongan hitam yang kasar dan liar, maka tidak jarang dalam membebaskan satu desa atau kota kecil dari yang mereka sebut penjajahan bangsa mancu, rakyat kecil menerima akibat-akibat yang mengerikan. Laskar-laskar yang merasa dirinya pejuang tentu menganggap bahwa perjuangan mereka harus ada imbalannya berupa harta benda atau kenikmatan-kenikmatan lain. Maka perempuan-perempuan yang diperkosa atau rumah-rumah yang dibakar setelah dikuras isinya, bukan hal yang jarang lagi. Penduduk pun untuk sekian kalinya dipaksa merasakan akibat peperangan, berbondong-bondong mereka mengungsi ke kota terdekat, yaitu Taitong yang dikelilingi oleh tembok tinggi itu, sehingga kota itu penuh dengan pengungsi. Alangkah marahnya pangeran Cuhin yang ketika ia menerima laporan dari pengawal. Pengawal pribadinya tentang apa yang telah diperbuat oleh laskarnya kepada rakyat kecil. Dengan muka yang merah padam ia menghadap kakaknya, pangeran Cuhlengong. Kakak mda, kebiadaban kebiadabar Laskar kita tidak boleh dibiarkan terus-menerus, harus segera diberlakukan tata tertib ketentaraan, barang siapa yang melakukan perbuatan hina terhadap rakyat harus dihukum mati kata pangeran Cuhin yang dengan luapan perasaan yang tercermin dari kata-katanya yang keras. Kita ini pejuang yang ingin membebaskan tanah air kita dari cengkraman bangsa mancu, kita ini bukan perampok-perampok liar yang berpesapora sambil menghancurkan di sebuah desa. Namun alangkah heran pangeran Cuhin yang ketika mendengar kakaknya itu kelihatan tenang-tenang saja menghadapi laporannya itu. Maka pangeran Cuhin yang berkata lebih lanjut, di Hunlem sana, aku menyesal setengah mati ketika melihat sebuah desa bernama Jitsyong Tin dihancur leburkan oleh Orang-orang yang berpakaian seragam tentara kerajaan Beng kita. Sungguh memalukan. Dan di sini, bukan hanya satu desa yang menjadi neraka karena ulah laskar kita. Sambil bersandar di kursinya dengan sikap amat santai, pangeran Cuhin yang menikmati makan minumnya dengan dilayani oleh dua orang gadis muda yang cantik dan diberi pakaian seperti dayang-dayang istana di jaman kerajaan Beng dulu. Mereka adalah gadis-gadis culikan dari beberapa desa yang dipersembahkan oleh beberapa hulu balang laskar kepada kaisar mereka. Lalu terdengar suara pangeran Cuhlengong di sela-sela suara giginya yang tengah mengunyah seiris buah to yang segar, Adiku, tenangkan hatimu dan dinginkan kepalamu. Pada saat kita memupuk kekuatan untuk menghadapi musuh, tidak bijaksana kalau kita bersikap keras terhadap anak buah kita sendiri. Memang kita akan menertibkan mereka, tapi harus setahap demi setahap. Kalau kita langsung bersikap keras dan mengobrol hukuman mati, bagaimana kalau mereka lari semua bukankah kekuatan kita yang sedang berkembang ini akan hilang kembali? Dan kalau tentara mancu datang, kita akan ditumpas habis. Tetapi, apakah rakyat kecilakan tetap kita biarkan tanpa perlindungan sama sekali? Ingat di zaman Lichu Seng, Kakanda, rakyat yang lemah itu jika timbul kemarahannya akan seperti banjir bandang yang tak terbendung oleh apapun, oleh pasukan sekuat apapun. Siapa yang bisa mengambil hati rakyat? Dialah yang kuat kata pangeran Cuhin yang berapi-api. Jangan mengulangi menyakiti hati rakyat seperti di zaman ayah Anda Cong dulu, Kakanda aku bukannya mendiamkan saja rakyat menderita. Aku pun sedih mendengar desa diporak-porandakan oleh laskar kita, tetapi aku benar-benar belum menemukan jalan yang tepat untuk mengatasi hal ini, sahup pangeran Cuhlengong. Jangan kau kira aku tidak berpikir. Kelihatannya Kakanda tidak sedang bersedih, kata pangeran Cuhin yang dingin. Tapi baiklah, aku menemukan satu jalan tengah yang baik. Kita tidak perlu bertindak terlalu keras dengan menjatuhkan hukuman mati, namun cukup hukuman rangket dengan tongkat seratus kali saja. Bagaimana, Kakanda? Dan alangkah kecewanya pangeran Cuhin yang ketika melihat kakaknya menggelengkan kepalanya sambil tertawa-tawar. Tidak mudah, adikku, mereka kelah akan bertempur menyabung nyawa untuk kita, kau dengar. Sementara kita belum mampu membuat imbalan yang pantas untuk mereka dan tahu-tahu kita telah bersikap keras terhadap mereka. Adikku, aku kira sepantasnya kalau mereka memperoleh sedikit imbalan harta dan kegembiraan dari jerih payah mereka. Jadi Kakanda merestui mereka untuk merampok, memperkosa, membunuh semena-mena. Jangan bicara sekeras itu kepada aku. Aku tidak merestui, tetapi memang kita belum bisa berbuat, lain daripada berdiam diri saja. Kita sedang memperjuangkan jutaan rakyat Han, dan dalam memperjuangkan jutaan orang itu cukup wajar kalau ada sedikit korban. Mungkin puluhan orang atau ratusan. Perjuangan jangka panjang kita memerlukan pengorbanan, bahkan pengorbanannya akan lebih berat dari yang sekarang ini kau lihat, adikku. Tapi yang berkorban itu bukan orang yang tidak tahu apa-apa, dan semampu kita harus membatasi jatuhnya korban itu. Apa gunanya kelak kita menang, namun negeri ini sudah hancur lebur di jurang penderitaan karena olah kita sendiri? Jika tadinya pangeran Cu Lengong masih kelihatan sabar dan tersenyum-senyum, maka makin lama dia pun kelihatan makin marah melihat sikap adiknya yang terus-menerus membantah dan menentangnya itu. Ia duduk tegak dan matanya pun bersinar tajam, setajam kata-katanya, aku tidak peduli, adikku, pokoknya kemenangan adalah segala galanya bagiku. Kemenangan keluarga Cu untuk mendirikan kembali dinastinya yang sudah runtuh. Kita keturunan Cu Go Anciang, kita harus meniru kera caranya dalam mencapai kemenangan. Tegas, tidak ragu-ragu dalam melangkah, itulah laki-laki sejati. Wajah pangeran Cu Hin yang memucat ketika mendengar jawaban itu. Tentu saja ia pernah mendengar cerita tentang leluhurnya yang bernama Cu Go Anciang, pendiri dinasti Beng setelah merobohkan dinasti Go An itu. Seorang yang tidak tanggung-tanggung bertindak dalam mencapai singgah sana. Di langkahinya mayat-mayat sesamanya tanpa ragu-ragu, bukan saja mayat-mayat musuhnya tetapi juga mayat-mayat orang-orang yang baik dengannya yang mati oleh tangannya. Tangan Cu Go Anciang berlumuran darah gurunya sendiri, Feng Eng Giok, saudara angkatnya sendiri Tio Suseng, dan sahabat-sahabatnya seperjuangan seperti Siang Gijun dan Hong Lin Ji. Tentu saja kisah leluhurnya itu pernah dibaca oleh pangeran Cu Hin yang dan ia tidak menjadi bangga karenanya. Rasa muak dan marah bercampur aduk dengan benci terpancar dari wajah pangeran Cu Hin yang yang tampan itu, namun tiba-tiba meredah dan berubah menjadi kecewa dan sedih yang mendalam sehingga matanya berkaca-kaca. Katanya dengan suara gemetar, kalau begitu, Kakanda, kemenangan Laskar Kakanda Kelak bukanlah kemenangan rakyat, melainkan kememandangan Kakanda sendiri dan orang-orang yang menjilat Kakanda. Kemenangan itu berarti malapetaka untuk rakyat jelata. Kurang ajar kau berani bicara seperti itu kepada ku teriak pangeran Cu Lengong sambil mengebrak meja, sehingga dayang-dayang cantik di sekitarnya inengkerat ketakutan. Kalau kau bukan adikku dan juga telah berjasa ikut membina Jeb Goat Pang bersamaku selama bertahun-tahun, kau sudah dihukum mati berdasar tata tertib ketentaraan, kita. Mana ada tata tertib ketentaraan di sini balas pangeran Cu Hin yang tidak kalah kerasnya. Ini bukan tentara ini cuma sebuah gerombolan penyamun yang berseragam tentara. Dan sehabis berkata demikian, tanpa berkata sepatah katapun pangeran Cu Hin yang membalik tubuh dan meninggalkan tempat itu. Dua orang penjaga pintu yang mengangguk hormat kepadanya tidak dihiraukannya. Sepeninggal adiknya, pangeran Cu Lengong menggeleng-gelengkan kepalanya untuk mengendapkan gejolak hatinya. Ia cukup sayang kepada adiknya itu, namun lebih sayang lagi kepada ambisinya untuk merebut singgah sana. Ia sudah mulai dengan langkah pertama yang ia anggap berhasil, dan ia tidak ingin langkah pertamanya itu dijaga oleh siapapun meskipun oleh adiknya sendiri. Demi cita-cita, orang harus keras, demikian dekatnya. Pengawal teriak pangeran Cu Lengong. Seorang pengawal yang seragamnya mirip seragam prajurit kerajaan Beng jaman dulu segera berlari-lari masuk dan berlutut di depan pangeran Cu Lengong, hamba siap menjalankan perintah Hongya. Panggil imam dari Hoasan P itu kemari. Baik, Ong, ya. Prajurit itu segera pergi dan tak lama kemudian datanglah ia kembali bersama seorang tojin, imam agama Tu, berjubah kuning yang pada dadanya ada gambar patkwa, sambil berjalan ia selalu menggoyang-goyang sebuah huditim di tangan kanannya. Metu imam garang seperti metu ala palap, sedikitpun tidak serasi dengan jubah keagamannya. Melihat imam itu, pangeran Cu Lengong segera memberi hormat lebih dulu sambil memanggil, Susiok, Paman Guru. Imam itu pun mengangguk sambil mengambil tempat duduk. Namanya Giyok Seng Tojin, dari Hoasan Pai. Hoasan Pai adalah sebuah perguruan silat yang tidak secara terang-terangan menentang pemerintahan Mancu, bahkan segala maklumat pemerintah Mancu, misalnya untuk mengunci rambut setiap lelaki seperti orang Mancu, dituruti semua oleh perguruan ini. Namun Hoasan Pai juga tidak melarang murid-muridnya untuk ikut dalam gerakan menentang bangsa Mancu. Hanya saja atas nama pribadi, bukan atas nama Hoasan Pai juga tidak melarang murid-muridnya untuk ikut dalam gerakan menentang bangsa Mancu, hanya saja atas nama pribadi, bukan atas nama Hoasan Pai. Karena sikapnya inilah maka ada beberapa orang Hoasan Pai yang ikut dalam pergerakan pangeran Culengong ini. Di zaman dinasti Beng dulu, ketika pangeran Culengong dan Cuhin yang masih remaja, mereka memang pernah berguru ilmu silat di Hoasan Pai, sehingga kedua bekas bangsawan itu memang mempunyai hubungan khusus dengan perguruan terkenal itu. Karena itu tidak mengherankan kalau Giyok Seng Tojin tiba-tiba saja bergabung di Iigan pergerakan pangeran Culengong untuk menyumbangkan tenaganya, bahkan langsung menduduki jabatan sebagai penasehat pangeran Culengong. Dengan siasatnya itu pangeran Culengong berharap akan lebih banyak lagi orang-orang Hoasan Pai yang bergabung dengan laskarnya yang kini jumlahnya mendekati 10 ribu itu. Namun sejak kedatangannya, pangeran Culengong merasakan adanya sesuatu yang lain dengan paman gurunya ini. Paman gurunya ini dulu dikenal sebagai seorang yang periang dan gemar berbicara, tatapan matanya pun tidak garang, tapi sekarang ini ia nampak berubah. Ia bicara sedikit-sedikit saja, tatapan matanya pun mirip seekor ala palap, entah apa yang membuatnya berubah. Pangeran Culengong tidak peduli. Ia memang lebih membutuhkan orang-orang berwatak ganas di dalam laskarnya itu, daripada orang-orang yang berhati lemah seperti adiknya tadi. Setelah keduanya duduk berhadapan, Giyok Sentojin bertanya, ada apa pangeran mengundangku? Pangeran Culengong tidak bicara berteletelet dan langsung saja ke titik persoalan, Susyok, adalah Susyok melihat perubahan sikap adikku belakangan ini? Aku kurang memperhatikannya, pangeran. Pangeran menarik napas dalam-dalam, tidak jadi soal, Susyok. Tapi belakangan ini, kulihat adikku itu semakin berani menentang aku, memaksakan agar aku menerima pendapatnya untuk menerapkan tata tertib ketenteraan yang amat keras terhadap laskar kita ini. Dan jika aku jawab bahwa itu belum waktunya, dia pun marah-marah. Sikapnya kepadaku semakin lama semakin tidak menghormat. Giyok Sentojin diam saja mendengar ucapan-ucapan pangeran itu, bahkan ketika pangeran itu berhenti berbicara sambil melirik kepadanya, maka imam bermata alap-alap itu masih saja duduk tenang tanpa menjawab sepatah katapun. Pangeran melanjutkan, aku khawatirkan dua hal. Jika dia mengutarakan kemarahannya itu dalam rapat penting para hulu balang laskar, maka aku akan menjadi serba salah. Jika tidak dihukum, kewibawaanku akan merosot di pandangan para hulu balang, tapi jika dihukum maka dia adalah satu-satunya saudaraku yang telah bertahun-tahun berjuang bersamaku sampai kita mencapai keadaan sebagus ini. Untuk mulai bergerak. Kekuatiranku yang kedua, jika terdorong oleh kekecewaannya kepadaku ia akan mengambil tindakan-tindakan sendiri di luar tauku, sehingga menyakiti hati para laskar dan dengan demikian bisa membubarkan rencana kita ini. Sikap pangeran terhadap adik pangeran sendiri, tergantung kepadamu, sahut imam itu dengan suara datar tanpa perasaan apa-apa. Pangeran adalah pemimpin seluruh laskar perjuangan di sini, dan meskipun aku paman gurumu, aku harus tunduk kepada pangeran. Tidak seperti ketika dihoasan Pei. Perintahkan apa yang harus aku perbuat atas diri pangeran Cuhin Yang. Aku minta pendapat susyok. Aku tidak punya pendapat apa-apa, melihat sikap Giyok Seng itu, diam-diam. Pangeran Cuh Lengong melihat semakin jelas perbedaan antara Giyok Seng Tojin yang dulu dengan yang dihadapannya saat ini. Tapi bagi pangeran itu tidak penting, pokoknya tenaganya bisa dimanfaatkan untuk menambah kekuatan. Laskarnya, habis perkara. Kata pangeran Cuh Lengong kemudian, pepatah kuno mengatakan, demi menjaga keutuhan cita-cita perjuangan, maka kasih sayang dalam keluarga sendiri pun harus dinomerduakan. Susyok, aku minta kepada susyok untuk mengawasi dan membayangi setiap gerak-gerik adikku itu. Hanya membayangi dan mengawasi saja ya, tapi jika ia melakukan tindakan. Tindakan yang bisa membahayakan kelanjutan perjuangan menegahkan kembali dinasti Beng ini, maka susyok boleh mengambil tindakan-tindakan seperlunya. Baik, aku mohon pamit, pangeran, sambil berkata demikian maka Giyok Seng Tojin segera bangkit dari duduknya dan beranjak meninggalkan tempat itu. Apalagi cuma mengawasi dan membayangi, andai kata disuruh untuk langsung mencabut nyawa pangeran Cuh Hind yang pun maka imam itu tidak akan berkedip untuk melakukan tugasnya. Sementara itu, pangeran Cuh Lengong masih kurang mantap rasanya kalau hanya menugas. Susyok aku minta kepada Susyok untuk mengawasi dan membayangi setiap gerak gecik adikku itu. Kan Susyoknya sendiri untuk mengawasi adiknya. Ia masih memerintahkan pula beberapa orang dekatnya yang paling dipercaya untuk mengawasi adiknya secara diam-diam. Hanya saja, orang-orang ini wewenangnya tidak dengan bertindak seperlunya seperti Giyok Seng Tojin. Hanya mengawasi. Giyok Seng Tojin berjalan keluar dari gedung tempat tinggal pangeran Cuh Lengong yang dijadikan pusat pemerintahan kerajaan Beng untuk sementara itu. Gedung besar yang dikawal ketat oleh orang-orang terpercaya Jit Goat Pang itu tadinya adalah rumah seorang kepala desa yang agak besar, namun setelah pangeran Cuh Lengong keluar dari persembunyiannya bersama seluruh kekuatannya, maka desa itu pun menjadi ibu kota tempat tinggal pangeran Cuh Lengong. Penduduk yang mempunyai sawah ladang tetap harus bekerja, tapi sebagian besar hasil bumi mereka harus disumbangkan untuk dengip perjuangan, bahkan kaum lelaki yang masih kelihatan kuat telah dipaksa untuk memanggul senjata, suka atau tidak suka. Sekeliling desa juga telah dibangun tembok-tembok pertahanan yang meskipun hanya terbuat dari batu, kayu dan tanah liat namun cukup memadai. Apalagi dilengkapi pula dengan alat-alat dan bambu yang bisa melontar-lontarkan batu sebesar kepala, di samping pasukan pemanah dan pelempar lembing yang siap setiap waktu. Desa itu terlalu sempit untuk menampung 10.000 laskar pangeran Cuh Lengong, maka desa itu hanya salah satu dari meter rantai kubu-kubu pertahanan yang dibangun oleh pangeran Cuh Lengong. Kubu-kubu yang terdiri dari berpuluh-puluh desa yang dibentengi dan dipersenjatai itu satu sama lain dihubungkan dengan jalan-jalan yang lebar, yang senantiasa dirondai oleh pasukan berkuda, sehingga apabila salah satu desa diserang, maka daa-desa lainnya dapat mengirimkan bantuannya, sehingga musuh malahan terancam akan terjepit dari semua arah. Dengan demikian, daerah pengaruh Cuh Lengong jauh lebih luas. Dari wilayah yang pernah dikuasai oleh Li Tiang Hang di daerah Hun Leng dulu. Apalagi wilayah pangeran Cuh Lengong ini tersebar luas di tempat yang bergunung-gunung dan tidak rata, sehingga sulit untuk digempur dengan seketika. Berbeda dengan daerah pengaruh Li Tiang Hang dulu yang daerahnya memang merupakan dataran ilalang yang luas dan rata, sehingga mudah diserang. Hanya adanya hutan-hutan tempat persembunyianlah yang masih menyelamatkan Li Tiang Hang sampai saat ini. Namun sekarang Li Tiang Hang sudah membawa seluruh anak buahnya untuk bergabung dengan pangeran Cuh Lengong. Giyok Seng Tojin berjalan-jalan di jalan-jalan yang penuh laskar yang hilir mudik itu dengan sikap acuh-ta'acuh. Beberapa laskar mengangguk hormat kepadanya meskipun tidak mendapat balasan. Imam itu sama sekali tidak menghina tapi juga tidak kagum melihat semuanya itu, seolah-olah segala apa yang dilakukan pangeran Cuh Lengong itu tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Tiba-tiba Giyok Seng Tojin melihat dua orang laskar mendekatinya dan memberi hormat kepadanya. Imam itu tetap tidak mengacuhkannya, sebab beratus-ratus laskar berbuat serupa dengan mereka berdua, namun yang mengejutkan Giyok Seng Tojin adalah ketika ia mendengar salah seorang laskar itu berkata dengan suara yang berbisik, ada pesan dari Tel Yong Hiang Cu. Mari ke tempat sepi.